Intro Halo, jumpa lagi di program satu-satu Kali ini di mahasiswa sana di cemeti institut untuk seni dan masyarakat Di pameran afirmasi krisis Kita bikin seri program satu-satu Yang kebetulan ada Tony Yuliandri Halo, Tony Halo, mas Mumpung ada Tony Pemain di era 2013 sampai 2015 Aku pengen nanya Sebenernya awal mula di PSIM saat itu Dari Tunas Jogja dulu atau seperti apa? Saat 2013 Awal mulanya itu dari Tunas Jogja Dulu kan saya ikut Tunas Jogja Liga 3 Kebetulan pelatihnya kot Zerwan Pas waktu 2013 mungkin jadi asetannya Al-Mahrum Bang Maman Bang Maman Bang Maman juga sama dari Mas juga kan saya dari SSB Mas dulu Mungkin faktor itu juga yang bisa saya naik ke Magang dulu saya 2013 itu magang Oh magang Jadi Tunas Jogja itu sebelumnya Liga 3 Liga 3 Liga amatir ya Apa ya istilahnya dulu Dulu itu divisi 3 Divisi 2 Divisi 2 Oh oke Itu kan divisi utama Divisi 1 Divisi 2 Oke Ya karena ada satu Sekarang Liga 3 nya Sekarang Liga 3 Lagi rame ini Liga 3 Nah Di Tunas Terus sebelumnya di Mas Model Yang kamu alami itu Yang bisa kamu bagikan ke teman-teman itu Sebenernya prosesnya Main dulu setiap hari Latihan Karena rumah juga jauh ya Jadi Tony ini tinggalnya di Wonosari 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 kota Mas Wonosari kota Nah itu proses yang kamu alami Kamu bisa cerita gak sih Setiap sekolah jam berapa selesainya Terus akhirnya harus Sekolah SSB Itu prosesnya bisa kamu ceritain Dulu pertama mungkin saya cuma Main bulan sama teman-teman di Wonosari Mas Kebetulan Om saya itu rumahnya Mbak Antul Tetangganya Antoni Putro Oh Antoni Putro Antoni Putro kan SSB-nya Mas Iya Nah Bapaknya Antoni Putro Pak Poyo itu Hubungin Om saya Tony Ajak main ke SSB Mas aja Dia-dia tambah maju Kebetulan Om saya sama Bapak saya itu Komunikasinya nyambul Akhirnya Saya Sepakat untuk Pindah ke SSB Mas Dari kelas 5 itu Dari kelas 5 Dari kelas 5 Maju Setiap seminggu tiga kali lah Seminggu tiga kali Selasa Kamis sama Minggu Pagi Yang Berarti udah ngerasa apa ya Udah terbiasa ya Udah terbiasa Nah Di La Masia ya Di La Masia Kalau Di La Masia Di stadion Apa di stadion Di lapangan Minggiran Itu tuh Proses angkatannya siapa aja Seletingnya Tony ini siapa aja Kalau yang jadi pemain pro Kebetulan tidak ada Tidak ada Tapi ada Ada angkatnya Letingnya ada Arga Permana Dulu mungkin di turnamen 2009 kan kadang Dia naik ke 92 Bahkan saya naik ke 92 Yang 93 naik ke 92 Jadi mungkin yang sama angkatannya Ya Arga itu Jadi Arga itu Adik tingkatnya Selain itu ada lagi Yang kayak Anjar Beni Anjar Beni kan 94 Jadi jarang barengan Rata-ratanya tuh 92 sama 91 93 sama 92 Di La Masia ini Kamu dilatih sama siapa? Dulu sama Al-Mahdum Pak Pri Oh iya Pak Pri Pak Tovek Pak Tovek Pak Chung Sama Bang Nyong juga Dulu pernah Bang Nyong Bang Nyong latih Apa? PS Masnya dulu pas di Kompetisi Liga Escort Oke Yang lain Mas Tapi saya ingat Saya cuma itu Yang jelas itu Oke di Tunas itu ada satu momen Sampai tingkatnya agak tinggi ya Waktu itu ya Itu tuh Mungkin bisa Singkat Kita lawan siapa aja sih? Tunas Tunas Jogja ini Hmm Lawannya mungkin Penyisian dulu di sini Mas Oke Penyisian dulu Regional sini Menang Abis itu Regional lagi Siapa ya Mas? Lepang Itu yang Dipati atau bukan? Bukan Mas Sebelumnya 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 Dipati itu udah naik kasta Oke Akan-akan naik kasta dia Divisi satunya Tapi Performanya nggak sebagus Di divisi duanya Oke Kalau Saya lupa sih Mas Yang jelas Dulu itu Saya ingat saya Pertama di Batang Oke Di Batang itu Sama Persibat Sama mana lagi ya Lupa saya Yang jelas Habis Persibat Dia Peringkat satu Terus Kalau ke Jakarta Kalau ke Jakarta Terus Di Jakarta Empat besar Kalah di Dia Yang diambil cuma Juara grupnya kita Nomor dua Jadi Dua pool Satu pool Empat team Terus Diambil Cuma diambil satu Buat final aja Yang tiga empat nggak dipertandingkan Di Jakarta itu Main di stadion mana? Di Cijantung Cuma Lapangan Tentara Marine Oke Wah Serius Nah DPS yang paling saya ingat Itu Momen musim 2014 Nah Tahun ini Sering muncul di Kalau nggak salah Pemen pengganti ya Ya Ada goal Aku lupa Lawan Persaiman Manoko Harif ya Betul Betul Itu goal yang nemu Aku sebut itu goal nemu Dua goal kalau nggak Atau satu goal ya Dua goal Dua goal nemu Ton ceritain Ton Zaman itu Ton Sebenernya Itu aku bisa ngeliat Wah ini Ton moncer ini Itu Waktu itu sebenernya Saya itu Cadangannya Ngkos Kuswaha Mas Tapi Ngkos Kuswaha Karena Dia Permainnya bagus Madura United Kalau nggak salah Ngkos Kus Pada akhirnya Saya yang naik jadi Starter Pas Waktu Persaiman itu Aku Aku Debut Mas Debut pertama PSM di Mandala Kalau di Di PSM di sebelumnya Sama Alma Harungkos Maman Saya Debutnya di Kediri Pas waktu itu lah Bajunya Agak itu yang Cuma main 15 menit Tapi udah trending Twitter Hahaha Ada di Youtube Hahaha Nah Ehm Ya goal nemu itu Situasi saat itu Seperti apa? Di 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 depan gawang itu? Emang Kalau spesialisku Itu Goal-goal seperti itu Mas Jadi goal-goal ajaib Malah kalau Goal yang seharusnya goal Malah kadang nggak masuk Tapi yang Seharusnya nggak masuk Jadi masuk Itu Spesialisku Makanya Di Saya namanya Julung Maksudnya Suka cetak goal kaya gitu Tapi Itu Dulu Sempet deg-degan Mas Karena kan debut Iya Itu Pas Pas Udah Supporternya udah banyak ya Mas Udah boleh Boleh ada supporternya banyak Brogy juga Tapi akhirnya Bisa nemu itu Itu Pakai tangan Mas Tapi kan Nggak kelihatan dari belakang Gila tangan Tuhan juga Tapi kan nggak kelihatan dari belakang Bener aku ingat ini Goalnya aneh Dan juga Ya itu tadi Julung dan prosesnya Wah bisa dua goal Di Laga debut Pas lawan PSS Di Mandala kan main ya Yang pas di Maguo main nggak sih Itu waktu itu Enggak Mas Kan itu masih ada ngkos Masih ada ngkos ya Di Maguo cadangan Di Mandala sudah main Kalau nggak salah aku sempat nyatet Goalmu di 2014 itu 4 atau 6 ya Yang kedua lawan Perseman Perseman terus AW Blitar 1 AW Blitar 1 Madiun 1 Madiun 1 PSS 1 PSS 1 5 5 berarti Oh belum tak update Sepertinya 5 5 Dan yang Menarik ketika Sering ketemu Tony Di Apa Makjem ya Sering di footcourtnya Masih nggak itu Mas Masih nggak ya Di footcourtnya PSCM itu Tony pernah cerita bahwa Dia menginginkan Nomor punggung Nomor punggung Nomor punggung 11 Bener Tan 11 Karena masih ada topas ya Masih ada topas Topas pindah Tony seramain Tony pindah juga Tony pindah juga Tony pindah juga Nah prosesnya Nomor 11 ini Apa yang Menarik Menurut Sebenarnya Dulu pas Waktu kecil random Mas nomor Mestikan belum ada Tapi dulu Pernah ada Kakeknya tetangga saya Ke rumah Ngobrol Ngobrol Pilih nomor 11 Saja Karena 11 itu Satu-satu Maksudnya angka yang Angka double itu Pada akhirnya Semenjak dikasih tau Kakeknya temen saya itu Eh tetangga saya itu Saya menggunakan nomor tersebut Sampai sekarang Apa-apa saya identik dengan 11 Di PSC yang pengennya Nomor 11 Tapi karena Topas yang pake Saya pakenya Nomor 92 Artinya 9 plus 2 11 92 itu Kelihatan saya Jadi tadi Kalau 11 apa? Satu-satu Wah Seperti program ini Cocok banget Angka Masyuk Oke Hal yang lain Kalau gak salah PSSC terus membekukan Eh FIFA Dibekukan oleh PSSC dibekukan oleh FIFA Tony kemana ini? Tony ke Timor Liste Kok bisa lu? Tekan Sampai Timor Liste Dan juga kebetulan Mereka liganya lagi Lagi Baru-baru Lagi berkembang Nah Saat itu Berangkat itu tuh Model agen Atau Pertemanan tuh gimana? Bisa Sampai informasi itu datang gitu Karena Patrick Wanggai Boas Beberapa pemain Kalau saya sih Kebetulan ada temen ya mas Temen tapi punya Orang tua angkat yang Rumahnya Timor Liste Kebetulan dia bos di Timor Liste Pada akhirnya Kan dulu Mewajibkan 4 pemain Maxing Makanya termasuk saya Ada Angga Setiawan sekarang Madura United Yosi Kurniawan sekarang HW 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 itu PSHW Terus Ada Jamjami sekarang Persiraja Jamjam Jamjami Persiraja itu Kesana Semua Jadi Yang ada Namanya Jamjami Terus Kamu main di Klub Mana namanya? Kablaki FC Itu di kota apa sih? Kablaki Kablaki itu sebenernya Kota Kablaki kayaknya mas Oke Dalam sama Dili kemana ya? Jauh mas Masih Wah bingung saya Yang penting Jauh Pernah kesana sih mas Jadi Kebetulan Orang sananya Tinggal di MES itu Saya main kesana bareng-bareng Naik motor Tapi jauh Perjalanannya kayak Ke gunung gitu loh Belok-belok Ada kalau 3 jam dari kota Dili Jadi Dari Jogja Itu Transit berapa kali sih Kalau ke Timorete Atau lewat Atambua Atau seperti yang? Transit di Bali Bali Terus Baru ke Timorete Baru ke Dili Baru ke Dili Berarti transitnya itu Pokoknya malam nginep di Bali dulu Pagi kalau nggak siang Baru ke Timorete Nggak ada yang sekali Harus transit dulu Makanan Makanannya cocok Kalau makanan Disana Kalau sukanya Aku Coto Makassar Jadi Kebanyakan menu Makanan disana itu Sama di Indonesia Jadi Banyak yang di ekspor Kesana Orang-orang Jawa pun Banyak yang Merantau kesana Karena mungkin Disana kan Uangnya dolar ya Mungkin kalau Buat tabungan Lebih banyak Daripada di Indonesia Jadi Banyak orang Indonesia Yang ngerantau ke Timorete Malang Termasuk tahunnya Sukih baru gue cari ini Tapi Model bayarannya Nggak Nggak Sama Berarti Berarti yang di Indonesia Juga nggak telat Ya kalau di Indonesia Kebetulan Kalau pas saya Di Tim sini Nggak aman Tapi Siang kemarin Mungkin terakhir di Pekalongan Saya sempat nggak dibayar juga Oh ya Sebenarnya di Pekalongan itu Sempat Sempat main ya Status main ya Sempat main ya Itu 2015 2016 16 Habis dari Timorete Oke Saya pindah ke Pekalongan Oh Sempat main di Kompetisi Main-main Itu YSCB YSCB Oke Masih ada Nur Coyo Iya Itu Iconnya Pekalongan Katanya Iconnya Pekalongan Apa nih mas Di Nur Coyo Masih di Timorete Sebenarnya Itu tuh Secara bahasa Ketika komunikasi dengan pemain Kabelaki itu Ada kesulitan nggak sih? Kebanyakan disitu pakai bahasa Indonesia mas Masih Tapi disana ada bahasa daerah Namanya bahasa Tetu Tetu Tapi Mungkin kalau Disini mungkin yang digunakan Kayak cuma bahasa sama Orang-orang yang bahasa Orang-orang Timorete Kalau orang-orang yang asing Kebanyakan Pakai bahasa Indonesia Jadi komunikasi disana aman Aman Tapi mungkin Timnya Manajemennya Belum baik daripada sini Makanya ada beberapa hal yang Mungkin harus perlu dibenahi Jadi kayak Sistem Matihnya Sistem fasilitasnya Itu masih Tertinggal nggak tahu kalau sekarang ya Karena saya 2006 udah mungkin Udah 5 tahun 2016 Udah ada perubahan Saya juga kurang tahu Tidak begitu Udah nggak begitu mengikuti laki Kenapa disember saat itu Apa? Kenapa disember saat itu Hahaha Jadi tahun ini disember Apa ben Ketok lontok Sebenernya Pengen beda aja mas Dari bahasanya Dalam artian Mumpung di kota Di negara orang Gak banyak yang Kenal Jadinya Pengen beda aja Pengennya Tadinya silver mas Tapi pada akhirnya kuning aja gitu Hahaha Tapi malah jadi Seakan-akan Jadi Yang paling dikenal Karena berbeda daripada yang lain Terutama Sebenernya Hahaha Tapi kalau dari Prospek sebenernya Bermain di kompetisi Sekelas Timor Liste itu Sejauh mana itu bisa mengembangkan Apa ya Level Dari pemain bola sih Mas Sejauh mana itu bisa Kalau saya lihat tetap Kompetitif sini sih mas Karena saya juga Kebetulan disana di Liga 2 nya Oh di Liga 2 nya Bukan di Liga 1 nya Pas waktu saya disana itu Pakai home tournament Dalam artian Stadionnya masih sedikit Yang dipakai Cuma stadion yang di Kota itu Dili Di kota Dili Jadi nanti gantian Jadi mainku itu Satu bulan bisa sekali Oh Karena itu Karena satu lapangan Dipakai Dua divisi Divisi 1 sama 2 Pantes Si Tony ini bilang bahwa Gak pernah ke Kablak Ke kota Kablak itu jarang ya Karena emang Home base nya di Dili itu Di rumah bos nya itu Di Dili Ngeri Sekelas Bojono Chris Dayanti Yang lain lah Terus ke PSS Ke Pekalongan dulu Eh Pekalongan Terus setelah itu PSS ya Aku inget ada satu goal Di PSS Pasalan Persibura Kalau gak salah Enggak Itu Pasalan Peluang Oh Peluang Digongkang Itu Sebenernya Momen yang terjadi itu Kan kita tahu bahwa Bermain di Ketika sudah pernah main Di klub ini Terus pindah ke ini Pasti ada kayak semacam Tegangan Apakah kamu juga merasakan Apa istilahnya Kritik Atau Ecekan Sebenernya Apa yang terjadi Kalau Ecekan Gak sih Mas Cuma biasa aja Karena mungkin Level saya Juga level Pemain yang biasa Jadi Gak banyak yang Mengidolakan Mungkin kritikannya Sama Ecekan Gak betul Tapi Dulu ada momen Ketika Saya nge-tweet PSSD Gitu Banyak smarter yang ini Tapi kalau saya hal biasa Mas Saya gak ada masalah Sama apa-apa Saya Baik sama semuanya Gak ada masalah Yang jelas Tapi pas waktu itu Dia nge-tweet PSSD Langsung Cuma nyerang Pemain cadangan Misal Tapi Kalau menurut Gak masalah Sudah Sudah Biasa Hal biasa Seperti itu Tapi kan Saya gak Gak ada Unsur apa-apa Cuma Ketika saya membila tim Manapun Saya harus mencintai tim Sama seperti halnya Mencium Label Logo Candi Kalau semuanya kan ada Di PSM aku juga Pas Cetabel itu ada fotonya Di PSS juga ada Pinter hal Soalnya pintar Tapi itu sempat juga ada yang Itu ya Ada yang cepat ngomongin soal itu ya Seru 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 Terkena cedera yang Baru Terus akhirnya Harus Menepi itu Terkena cedera baru Mas Pas latihan Salah tumpuan Outcaping Ternyata Lututnya gak kuat akhirnya Kena Pertama ACL atau semacam itu ACL semacam itu Terus Terapi-terapi Saya paksa Udah lumayan enak Saya paksa Pas main itu Cetabel itu udah Sakit mas Oke Tak buat long pas itu Sakit tapi Karena saya tuntutan profesi Dalam artian Saya gaji Harus Memberikan yang terbaik Harus Bagaimana Dalam artian ikut latihan Ikut pertandingan Makanya tetap saya paksa Akhirnya pas Mau away ke ACLACAP Saya hum latihan Di Mekuo Kena lagi Yang kena yang kedua Yang Putus Yang mungkin yang dulu Cuma robek Yang pertama Yang kedua pas Mau persiapan ke ACLACAP itu Putus Sakitnya gak apa Sakit banget Sakit tak berdarah Sakit mas Oke Mas Seto ya pelatih Pelatihnya Freddy Muli Mas Seto asisten Seru yang terakhir Apa yang Apa ya Perasaan Seperti apa Ketika harus menyadari bahwa Harus Menepi dari lapangan hijau Yang jelas ya Menyesal mas Dalam artian Cita-cita dari kecil Kan main bola Padahal Kalau cedera lutut Tahu sendiri kan Banyak pemain yang Ketika cedera lutut Dia karirnya udah Selesai Makanya Menyesalnya Karena mungkin Saya kurang Dalam artian Kurang menjaga diri Dalam artian mungkin Fitnessnya kurang Penguatan kakinya kurang Harapan saya ketika Siapapun jadi pemain Harus Mengimbangi Dalam artian Harus Ketika Main Ya pemanasannya Secara benar-benar Karena Cedera yang paling Fatal itu Cedera lutut Katanya karir pemain Selesai Bisa yang Dia Habis operasi Dia Comeback Bisa yang Udah habis operasi Karena ketakutan Dia Akhirnya gantung sepatu Trauma 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 rasa sakitnya Wah Ehm Sekarang Jadi pelatih Berarti lutut itu Sempat dibunahi gak sih? Operasi saya mas Operasi Operasi Di Keladen Kebetulan Pake BPJS kan Rumah sakit mana di Keladen Rumah sakit Soraji Oh Soraji itu Bisa dia Apa Istilahnya nyambung Bisa Beda-beda Mas Kalau aku Diambilin dari ankle Ototnya Diambilin dari ankle Terus Disambungin ke lutut Itu Recoverenya berapa lama? Recoverenya Bisa main normal itu Sekitar 6-1 tahunan Tergantung Dia Pas 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 Sayangnya itu Kalau aku takutnya Kalau tidak lagi Makanya aku memutuskan Untuk Gak usah main Mulai lagi Melatih aja Karena Kalau aku kena lagi Operasi lagi Fasenya itu Susah mas Susah dalam artian Harus mengorbankan Waktu Pekerjaan Karena buat terapi Buat pemulihan Buat penguatan kaki Makanya Karena hal itu Rismonding ganteng sepatel Akhirnya Terjun ke dunia Ke pelatih Kamu ambil lisensi Berarti ya? Mas Lisensi Terakhir Lisensi C Mas saya terakhir CAFC Di Jakarta Di Jakarta Sekarang latih di Mataram Pertama Itu Kelompok umur berapa yang kamu latih Saya Kebetulan pegang KU12 Tapi Jadi Di asistennya Coach Gilang Gembul Di U15 Tapi pelatih kepalanya Di U12 Jadi Mataram utama itu Punya Beberapa kelompok umur Sebagai akademi ya? Banyak mas Ya sama akademi Akademi yang lain mas Kurang lebih sama Seperti itu Dan masih tetap ngaju ya? Ngaju Every time Dan juga punya usaha Fotocopy Percetakan fotocopy mas Menarik Sebagai pemain bola Emang Investasi Jadi Kedepannya Setelah Apa ya Purna Atau setelah pensiun itu Jadi penting Kamu ngurusin asuransi gitu gak sih Soal pas Pas kamu cedera itu Udah BPJS atau belum Pakai BPJS mas Kebetulan Karena biayanya itu Kalau Pakai uang Pribadi atau manajemen Itu sekitar 60 juta Kalau itu kan Mungkin Kalau segitu kan Ngeluarin juga Kalau dulu kan Belum Eranya Sekarang udah manajemen Udah full Tanggung jawab Maksudnya dalam artian Full membiayai Mungkin kalau dulu kan Uang segitu kan Terlalu Banyak Mas Makanya kemarin ada BPJS tetep Saya pakai BPJS tapi Uang bulanan tetep masih dikasih sama manajemen Tapi operasinya pakai BPJS ku sendiri Jadi ketika terkena itu sudah terdaftar di BPJS Sudah sudah Untungnya sudah Untungnya ya Kalau enggak ya lumayan sih 60 juta mas 60 juta Apa yang bisa kamu Bagikan kepada teman-teman yang lagi menapaki karir Entah itu di SSB Entah itu udah di klub Entah itu umurnya masih 12 tahun 15 tahun 16 tahun Dalam hal bermain sepak bola dan juga mengambil ini sebagai profesi Intinya kalau menurut saya sabar dan menikmati proses mas Dalam artian kadang kita di SSB masih sadangan Enggak kepake Enggak pernah inti Skillnya kurang bagus Tapi ketika kita sabar menikmati proses Pada akhirnya nanti Kita di Liga Provenial Profesional bisa Tertapai Tapi kalau Udah Ketika enggak dimainin Wisss Omong ABC Ngesul lah Ngesul lah Itu Ya itu Intinya sabar Dulu saya juga seperti itu Dalam artian Kalau pengalaman saya Dari Jogja sampai Dari Gunung Kidul ke Jogja Dari kelas 5 mas Sampai SMA maju Saya dulu juga sama Cadangan Ya Teman-teman saya lebih bagus daripada saya Tapi karena saya sabar Menikmati proses Saya setiap kali Latihan datang terus Ya Latihan apapun Latihan hari apapun datang Di rumah saya nambah sendiri Nah itu Setiap pemain harus Mempunyai itu Dalam artian latihan enggak hanya cuma di Di lapangan Harus nambah Nambah Entah itu Pagi Jogging Malam Skipping Bisa Dribbling Latihan Capping Pokoknya intinya Jangan cuma latihan di Di momen latihan aja Di momen latihan Harus ada ekstranya sendiri Ketika Ada ekstranya mungkin Kemampuannya akan nambah Tapi kalau cuma mengikuti Latihan itu Saya yakin Tetap ketinggalan Sama yang mau nambah Makanya Sabar dulu Ketika belum Di SSB Masih cadangan Ketika Mau menikmati prosesnya itu Entah lama-lama Apa yang diinginan akan Tercapai Terpajak sebagai pelatih Karena harus bisa Ini ditutup dengan Siapa sih sekarang pemain dari Tarlah Gunung Kidul Yang bisa Apa Bermain Di Level yang Cukup menarang Misalnya Liga 1 Liga 2 Di Ramu kan ada Martinus Itu di Adik Angkatan Dan Kalau Anak-anak Gunung Kidul ini Siapa aja sih Yang bisa Kalau Setauku yang pertama PSM ada Rocky Ada Heta Rockyawan Ada Ken Ken Sekarang di PSM ada Hoki Caraka Hoki Caraka Martinus sekarang di Diltras Diltras Liga 3 Cuma 4 orang Masih kurang Harusnya Harusnya Lebih banyak lagi talenta-talenta Yang datang dari Gunungan Jadi Kalau Kenal Apa Gunung Kidul Gak Cuma Soal Belalang Gak Cuma Soal Gunung Api Purba Pantai-pantai Pantai Tapi ada talenta-talenta Yang Menghiasi Sepak Bola Di Tanah Air Makasih Ton Atas Waktunya Sama-sama Mas Dimas Simak terus Program Satu-Satu Sebuah Program Yang Menurut Sejarah PSM Sampai Jumpa Sampai Jumpa Terima kasih.